Intro Senin 18 November 2019 Dalam rangkaian kegiatan konversasi penghijauan 2019 Perumja Satirta I bekerjasama dengan PT Bajradaya Sentranusa Memberikan 12.037 batang pohon kopi, durian, apukat, dan petai Kepada empat kelompok tani di Desa Ombur, Kecamatan Silain, Kabupaten Toba Samosir Dalam sambutannya, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian menyampaikan Pohon yang diberikan kepada masyarakat Desa Ombur Bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Ribuan batang pohon kopi, durian, pete, dan alpukat Beberapa tahun ke depan akan mengentaskan kemiskinan di desanya Menuju kelompok tani yang mandiri dan sejahtera Bisa dikatakan peran serta dari Perumja Satirta Dalam mengentaskan kemiskinan Khususnya di Kabupaten Toba Samosir Yang pasti sekali lagi udah ketujuh kita Ikut bolodengjani kerawat pamut Lima tahun dia akan memberikan sesuatu Memang semua ini ada tanaman, sekarang ada ada bunga Bunga Ibe, kalau kita gak memberikan hati Dia gak akan memberikan bunga dia Tapi kalau kita misalnya pelihara dia Kita kasih pikiran kita, lohat-lohat tak Pasti dia memberikan bunga yang baik Jadi sekali lagi selamat untuk Kelompok Galung, Batu Hoda, Bacang, Bapian Nauli Yang akan menerima bantuan Alay Sekali lagi saya pesankan dirawat Ya Dan gak dong Nah berhasil tanaman Melodang dirawat Jadi ini juga durian, bagus-bagus Tapi kalau dibiarin aja nanti 4 tahun Ya pasti dia gak menghasilkan Tapi kalau dikasih pikiran Dikasih roha Di padengnya, di baik pupuk, segala macam Pasti dia bisa menghasilkan Dan ini juga nanti bisa Menaikan ekonomi masyarakat Khususnya masyarakat di Ombur Saya sudah bagikan sekitar 50 ribu Pohon kopi Yang sudah berumur 7 bulan Jadi sudah siap untuk ditanam Dan kita bagikan tadi itu kepada Beberapa kelompok tani Yang ada di Tobasa Kita sekarang ini ada durian Ada petai Ada Apa lagi? Pokat Jadi sambil kita melestarikan lingkungan Melestarikan alam Tapi kita juga punya Ekonominya Jadi yang saya maksud disitu Tuhan pun nama Nami Tuhan pun nama Nami Jangan kita biasa Boloni hula sonari Langsung Terus menyet Kerja sekarang 5 tahun lagi Baru ada hasil Harus begitu Karena ini juga kan umurnya 5 tahun Baru bisa Ya jangan Karena ditanam sekarang Besok Tidak ada hasil Kita harus merawat Karena tanaman ini Harus dirawat Jadi Harus ada interaksi Antara manusia Dengan tanaman Ayahmu Binaik Kabutani Mual nomor kopi Kamu Kamu Lodang dirawat Kamu kan kopi Dia kan gak Membawa hasil Tapi ketika Di layar rohara Itu kopi Berarti Dia akan memberikan hasil Dan ini juga nanti Bisa Menaikan ekonomi Masyarakat Khususnya Masyarakat Di Ombur Acara ditutup Dengan penanaman Pohon dari Bupati Tobasamosir Darwin Siagian Kelompok Tani Desa Ombur Dan OPD Terkait lainnya Dari Desa Ombur Tobat TV Melaporkan Terima kasih telah menonton